Halo guys, kembali lagi di channel youtube aku di video kali ini aku akan kasih tau ke kalian gimana cara aku memasang aksesoris nail art agar lebih awet dan tidak copot-copot jadi sebelum ke videonya jangan lupa buat like, subscribe, dan komen channel youtube aku thank you jadi ini dia alat-alat yang kita perlukan sini aku sudah ada nail cleaner lengkap dengan kukunya lalu ada dotting band seperti ini fungsinya untuk mengambil aksesoris jadi lebih mudah lalu ada lem aksesoris khusus seperti ini selanjutnya ada aksesorisnya sendiri, disini aku menggunakan 3 jenis aksesoris disini aku akan menggunakan diamond besar seperti ini lalu yang kecil-kecil seperti ini ditambah lagi hiasan warna goldnya lalu ada warna marun disini ada top coat dan juga ada range for gel disini fungsinya untuk memperkuat si aksesoris jadi kuncinya ada disini dan yang terakhir lampu UV so langsung saja ke tutorialnya seperti biasa aplikasikan warna yang kalian inginkan disini aku menggunakan warna marun aplikasikan secara tipis dan merata by the way warna marun ini cukup laris di home studio aku karena warnanya bikin kulit terlihat lebih bersih jadi kalian wajib banget untuk stock warna ini sudah kering kita angkat lanjut kita lapisi nail polish yang kedua disini aku hanya menggunakan dua lapis karena di dua lapis ini warnanya sudah cukup bagus kita keringkan lagi menggunakan UV nah jadi ini dia untuk hasilnya warnanya benar-benar keluar kita lanjut mengaplikasikan lem aksesorisnya dulu gunakan doting besi seperti ini jangan gunakan kuas agar menghindari kuas rusak jadi kita aplikasikan sesuai dengan bentuk aksesoris yang kita inginkan jadi pengaplikasiannya agak tebal gak apa-apa nah setelah dirasa cukup lanjut kita pasang aksesorisnya kita gunakan doting pen seperti ini kita ambil dulu aksesoris yang besar lanjut kita pasang diamond-diamond kecil aku akan taruh dua di atas dan dua di bawah seperti ini jadi doting pen ini sangat mempermudah untuk mengambil aksesoris-aksesoris kecil seperti ini oke lanjut kita tambahkan aksesoris gold kecil-kecil seperti ini kita beri di ujung-ujungnya dan di samping-sampingnya agar warnanya lebih menarik lagi nah caranya agar mudah kalian bisa taruh-taruh aja dulu aksesorisnya di atas kuku nanti sekalian kita atur karena aksesoris ini lumayan gampang kegeser jadi kita pastikan sebelum memasukkan ke lampu UV kita pastikan dulu posisinya benar-benar pas sesuai yang kita inginkan karena semua sudah keisi sekarang tinggal kita atur-atur aja biar posisinya pas lurus selamat menikmati jika sudah pas kita masukkan ke UV secara pelan-pelan agar aksesorisnya tidak tergeser nah ini dia hasilnya dan untuk memperkuat si aksesoris kita bisa gunakan reinforce gel seperti ini jadi reinforce gel seperti ini dapat memperkuat aksesoris dan meratakan aksesoris jadi aksesoris yang kita pasang akan lebih tahan lama jadi disini dia kuncinya agar aksesoris tidak mudah copot terutama bagian aksesoris yang bulat seperti yang aku aplikasikan itu itu rentan banget lepas jika sudah kita cure selama 2 menit nah jika sudah hasilnya akan seperti ini jadi reinforce gel ini tidak benar-benar kering teksturnya sama seperti base coat masih meninggalkan lengket-lengket tidak apa kita dumpuk saja dengan si top coat aplikasikan top coat secara merata agar hasilnya lebih halus dan shiny kita keringkan selama 2 menit nah jadi ini dia untuk hasilnya jadi dijamin anti copot copot club thanks for watching jangan lupa subscribe ya selamat menikmati